Intro Persib berpanjang rekor tanpa kekalahan Persib Bandung berhasil menumbangkan tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan Sopi Liga 1 2019 pekan ke-26 Kemenangan ini diraih melalui gol yang diciptakan Ezekiel Enduasel dan Febri Haryadi melalui titik putih Dan gol dari kedua pemain ini memastikan mereka menjadi top score tim Maung Bandung sementara dengan koleksi 9 gol Kemenangan ini juga membuat Persib Bandung beranjak naik ke posisi 8 menggeser PSM Makassar dalam kelas main sementara kali ini Fakta lainnya Persib juga terus memperpanjang catatan tanpa kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir Dan itu membuat tim Pangeran Biru terus dalam kepercayaan yang tinggi apalagi beberapa pemain terus menunjukkan grafik yang meningkat Seperti Ardi Idrus yang selalu mencatatkan asis dalam 3 pertandingan terakhir Begitupun King Eze yang selalu menambah koleksi golnya Ditambah para pemain sayap yang semakin meningkat daya saingnya Karena hampir semua pemain di posisi itu terus menunjukkan performa terbaiknya Dan laga Persib selanjutnya bakal menghadapi RMFC dalam pertandingan tunda pada tanggal 12 November 2019 mendatang Semoga Persib terus menunjukkan kualitas terbaiknya dan mampu terus meraih kemenangan Hingga mampu beranjak ke posisi 5 besar kelas main akhir musim nanti Jonny Bauman tanpa klub balik Persib atau Borneo Kabar mengejutkan datang dari mantan pemain Persib musim lalu Jonathan Bauman Dirinya tidak diperpanjang kontraknya oleh klub asal Malaysia Kedah FA Hal itu dipastikan setelah pihak manajemen klub tersebut mencoret kedua pemain asingnya Jonny Bauman dan Rodriguez Dan itu juga dikonfirmasi oleh Bauman melalui akun Instagramnya Tentu atas kebenaran berita tersebut banyak para bobotoh berbondong-bondong memenuhi kolom komentar Instagram pribadinya Jonathan Bauman musim lalu merupakan duet yang sangat menakutkan bagi pertahanan lawan Bersama King Eze dirinya saling berbagi gol dan asis di bawah asuhan coach Mario Gomez Namun kemesraannya bersama Persib hanya bertahan satu musim dan dia memilih pindah ke Liga Malaysia Kabar ini juga bakal terus menjadi perbincangan hangat karena para pemain asing baru Persib Saat ini dikontrak hanya sampai akhir musim atau tepatnya pada bulan Desember mendatang Terutama Kevin, Van Kiever, Louis dan Omid Nazari Tentu apabila kontrak mereka tidak diperpanjang otomatis rumor soal kembalinya Bauman bakal terus berkembang Akan tetapi apabila Persib berniat memulangkan Bauman tentu bakal ada Borneo FC yang siap menjaga langkah Persib Terlihat dari aktivitas Nabil Hussein bos Borneo yang sering kali mengomentari kolom Instagramnya Dan juga di Borneo ada coach Mario Gomez yang sudah paham betul gaya bermain Bauman apalagi mereka satu negara Argentina Fabiano Beltrame resmi menjadi WNI Kabar baik datang dari pemain bertahan Persib yang musim ini belum mencicipi pertandingan bersama Maung Bandung Fabiano Beltrame telah resmi menjadi warga negara Indonesia Penantian panjang tersebut telah diumumkan oleh sesmen para Gatot S. Broto melalui laman Twitternya Kabar naturalisasi Fabiano sebenarnya telah menjadi buah bibir semenjak Fabiano kembali berlatih bersama Persib beberapa waktu lalu Saat ditanya dirinya sudah mengantongi surat pemanggilan untuk melakukan sumpah Dan itu hanya menunggu beberapa hari saja hingga sekarang dia telah resmi menjadi warga negara Indonesia Dan siap mengawal lini pertahanan Maung Bandung musim depan Apalagi dirinya sudah mendapatkan jaminan dari pelatih kepala coach Robert Rene Albert Bahwa musim depan dirinya bakal tetap di Persib Dan para Boboto juga sudah lama ingin segera melihat penampilan Fabiano Beltrame yang dikenal kuat dalam bertahan Dan sesekali mampu mencetak gol melalui tendangan bebas Dan semoga musim depan Fabiano bisa menampilkan permainan terbaiknya Meski di usianya yang sudah tak lagi muda dan mampu membawa Persib kembali menjadi juara di Liga Indonesia Terima kasih telah menonton!